Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu Limit Fungsi Langsung saja kita mulai Matematika Wajib kelas 11 Oke kita lanjut saja Yaitu tentang kompetensi dasar Kita mulai dari 3.7 Menjelaskan Limit Fungsi Aljabar, Fungsi Polinom dan Fungsi Rasional Secara intuitif dan sifat-sifatnya Serta menentukan eksistensinya 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Limit Fungsi Aljabar Oke lanjut pada materi Kita mulai dari pengertian Limit Limit Fungsi Aljabar adalah nilai hampiran suatu fungsi pada suatu bilangan real Dalam kehidupan sehari-hari Sering kita dengar dengan istilah hampir Nyaris atau mendekati Kita ambil contoh misalnya Dikarenakan curah hujan yang tinggi Bendungan itu hampir jebol Kata hampir disini menunjukkan adalah limit 2. Suhu di sekitaran daerah tersebut mendekati 16 derajat Jadi kata mendekati 16 derajat ini adalah limit Di jalan itu nyaris terjadi kecelakaan Nah kata nyaris disini Nah ini dalam matematika hampir sama dengan limit Oke ya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Kita lanjutkan yaitu Definisi Limit Fungsi Limit biasa diartikan sebagai menuju suatu batas Sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa dicapai Oke kita lihat disini gambarnya Ini adalah gambar Suatu fungsi Y sama dengan Fx Ini gambarnya yang ini Kemudian ini juga Y sama dengan Fx Dimana X tidak sama dengan C C nya ini sebagai pembatas Yaitu untuk X sama dengan C Kemudian ini suatu fungsi Nah disini Nanti kita menentukan bahwa Akan kita cari nilai-nilai Y Atau nilai-nilai Fx Untuk X Sama dengan C ini Bisa didekati dari sebelah kiri Ini Ataupun sebelah kanan Kalau nanti terjadi bahwa Didekati dari sebelah kiri Jadi X kurang dari C Di sebelah kiri ini Panjangnya sekian ini ya Kemudian ini X didekati dari sebelah kanan Ini adalah L2 Nah Ini nanti berarti bahwa limit kiri Nanti sama dengan limit kanan Oke kita lihat untuk perbandingannya Pada grafik yang kedua Pada grafik yang kedua Yaitu Ini Fx nya ya Fx nya ini Kemudian ini Ke bawah Nah Dilihat pada saat X sama dengan C Dilihat dari X Didekati dari sebelah kiri Panjangnya sekian ini Panjangnya Nah Kemudian kita lihat X Didekati dari sebelah kanannya X nya ini Atau C Lebih dari C Ternyata hasilnya sekian ini Nah Karena ini Panjangnya ini sekian Dengan panjangnya ini sekian Tidak sama Berarti nanti yang Gambar B ini Tidak mempunyai limit Oke Kita lihat Disini pada Keterangan tadi ya Pada gambar A di atas Fungsi Y sama dengan Fx Dengan X Tidak sama dengan C Nilai limit X Mendekati C Di sebelah kiri Atau di sebelah kiri C Maka ada C Ini tanda min disini Dari Fx sama dengan L1 Tadi panjangnya itu L1 Kemudian Dan limit X mendekati C Lebih dari C Atau C plus disini Atau ini di sebelah kanan C Fx sama dengan L2 Dengan L1 sama dengan L2 Itu sama dengan L Nilainya sama seperti tadi Jadi limit X mendekati C Dari Fx sama dengan L Atau Limit fungsi Fx Untuk X mendekati C Adalah ada Dan nilai limit tersebut Adalah L Kemudian untuk gambar B Terlihat bahwa Tadi di gambar B Ini Limit X mendekati C Di sebelah kiri Fx itu L1 Kemudian limit X mendekati C Di sebelah kanannya Itu ternyata L2 Dan tadi bahwa Nilai L1 tidak sama dengan L2 Jadi limit X mendekati C Jadi limit X mendekati C Dari suatu fungsi Fx Tidak ada Karena L1 tidak sama dengan L2 Demikian ya Paham untuk definisi Tentang limit fungsi Kita lanjutkan untuk contoh Tentukan apakah fungsi di bawah ini Mempunyai limit atau tidak Ini ada Fx sama dengan X plus 2 Untuk X mendekati 1 Kemudian yang soal B Fx sama dengan Ini ada dua fungsi X kuadrat Jika X kurang dari Sama dengan 1 Kemudian Setelah Atau di sebelah kirinya Itu Pakai X kuadrat Tetapi setelah Sebelah kanannya Angka 1 Itu Pakainya X plus 2 Oke Coba ya kita lihat Untuk kita jawab yang A dulu Karena kita belum membahas Metode-metode Menyelesaikan limit Karena memang disini Kita baru pengenalan tadi Kali ini Untuk cara menghitung Limit kiri dan limit kanan Kita gunakan dulu Metode tabel Seperti yang sudah Dijelaskan yang tadi Ingat bahwa Y itu sama dengan Fx Nah berikut ini Adalah tabel limit kiri Dan limit kanan Dari fungsi X plus 2 Untuk X mendekati 1 Oke Kita ambil beberapa titik Disini 1 Nah 1 nanti ini Berapa hasilnya Kita lihat dulu Nah kalau didekati dari Kiri Pada garis bilangan Sebelum 1 Itu kan bisa 0,8 0,9 0,99 Bisa juga 0,999 Semakin dekat Semakin dekat Kemudian yang ini Didekati dari sebelah kanan Artinya Setelah 1 itu berapa Maksudnya kayak gitu Istilahnya didekati dari Sebelah kanan Misalnya kita ambil disini Mulai dari 1,2 Ini agak jauh ya Kemudian kedekatan lagi 1,1 1,01 Bisa disini Dan seterusnya Kamu isi boleh 1,001 Artinya semakin dekat Sekali dengan Angka 1 Ternyata setelah kita hitung Karena Y nya adalah X plus 2 Berarti disini Kita tinggal nambah 2 Sehingga ini 2,8 2,9 Sehingga disini 3,01 3,1 Kemudian 3,2 Sehingga kan 2,99 Ini 3,01 Sehingga dari sini Kita bisa lihat Gambarnya Ini gambar Y sama dengan X plus 2 Grafitnya seperti ini Kemudian nilai X sama dengan 1 itu disini Kemudian titik-titik Tadi sebelumnya Itu di sebelah sini Ini kemudian Yang setelah 1 Di sebelah sininya Kita lihat tadi Berarti ini nanti Akan mendekati Dengan Nilai 3 Oke Kita analisa ya Tadi ya Ketika X mendekati 1 dari kiri Maka nilai Y Mendekati 3 Nah ini Pada saat mendekati 1 disini Nilai Y nya Y nya itu Mendekati 3 Walaupun Hampir Sama dengan 3 Sehingga dapat Dituliskan bahwa Limit X mendekati 1 dari Sebelah kiri X plus 2 Sama dengan 3 Artinya X mendekati Atau 1 kurang Kurang sedikit Ketika X mendekati 1 dari Sebelah kanan Nah dari Sebelah kanan Ini kan juga Dekat dengan Angka 3 Sehingga Dapat dituliskan Bahwa limit X mendekati 1 dari Sebelah kanan Ada plus ini Dari X plus 2 Sama dengan 3 Oke ya Karena limit kiri Dan limit kanan Sama Fungsi F X sama dengan X plus 2 Untuk X mendekati 1 Dapat dikatakan Mempunyai limit Nah sehingga Berapa hasilnya Berarti nanti Limitnya Yaitu ini 3 Oke Gimana Paham ya Oke kita lanjutkan Pembahasan kita Berikutnya Silahkan kita lihat Lagi untuk Soal B Oke Untuk soal B Fungsi Ini ada 2 Gitu ya F X akan Bernilai X kuadrat Jika X kurang dari 1 Nah Jadi pada Interval garis bilangan Ini ada 1 kurang dari Atau sama dengan 1 Pakainya Fungsi adalah X kuadrat Tetapi Kalau X lebih besar 1 Pakainya Sudah tidak pakai Ini lagi Tetapi pakai X plus 2 Oke Paham ya Maksud dari Fungsi ini Begitu Oke Kita Ambil Titik-titiknya Kita Ambil Untuk yang Kurang dari 1 Oke Kurang dari 1 Ini ya 0,8 0,9 0,99 Pakainya apa X kuadrat Oke Kita tinggal Ini kita Kuadratkan Hasilnya ini Kemudian 0,9 Hasilnya ini Kemudian Ini hasilnya Sudah ketemu Nah Sekarang Berapakah Pada saat 1 itu Disini Kemudian Titik yang Yang lebih dari 1 X nya Lebih dari 1 Kita Ambil Contoh Yaitu Untuk Kita Ambil 1,2 1,1 Kemudian 1,01 Boleh Kamu Coba Lagi 1,001 Gitu Ya Gak Apa Nah Yang Untuk Ini Sudah Tidak Pakai Yang Atas Tetapi Pakai Yang Bawah Sehingga Kita Tinggal Nambahkan Pada saat 1,01 Nilai Y nya Adalah 2 Ditambah 1,01 Sehingga Hasilnya Ini Paham Ya Oke Sekarang Kita Lihat Oke Gambarnya Ini Y sama Dengan E Kwadrat Gambarnya Adalah Fungsi Parabola Oke Ini Parabolanya Kemudian Ini Akan Kita Gambar Pada Saat Untuk Ek Kurang Dari Satu Ini Satu Kurang Dari Satu Kan Berarti Ek Di Sebelah Sini Ini Pakainya Yang Parabola Tetapi Pada Saat Ek Lebih Dari Satu Ini Sudah Tidak Pakai Parabola Lagi Tetapi Pakai Garis Yaitu Ek Plus 2 Oke Maka Terlihat Disini Gambarnya Ini Maka Ini Ada Tanda Sama Dengan Maka Ini Ada Interval Tertutup Ini Titiknya Penuh Maka Ini Noktah Penuh Tetapi Pada Saat Ek Lebih Besar Satu Karena Ini Interval Terbuka Maka Ini Tidak Ini Terbuka Maka Ini Tidak Masuk Penyelesaian Maksudnya Ini Tidak Pakai Ini Pada Saat Sama Dengan Satu Persis Pakainya Yang Atas Oke Kita Lihat Analisanya Dari Gambar Terlihat Bahwa Limit Ek Mendekati Satu Dari Kiri Satu Dari Kiri Yang Ini Kita Pakai Fungsi Ek Kuadrat Sehingga Satu Kuadrat Sama Dengan Satu Oke Kemudian Limit Ek Mendekati Satu Dari Sebelah Kanan Satu Dari Sebelah Kanan Ini F Ek Kita Pakainya Fungsi Yang Ini Ek Plus 2 Sehingga Ek 1 1 Terus 2 Sama Dengan 3 Karena Limit Kiri Ek Mendekati Satu Dari Sebelah Kiri Sama Dengan 1 Dan Limit Ek Mendekati Satu Dari Sebelah Kanan Sama Dengan 3 Sehingga Ini Limit Kiri Satu Limit Kanan 3 Sehingga Nilainya Tidak Sama Maka F Ek Tidak Punya Limit Untuk Ek Mendekati 1 Oke Demikian Untuk Pemahaman Konsep Tentang Limit Fungsi Kita lanjutkan Berikutnya Tadi pada Pembahasan Kita Di depan Adalah Bagaimana Memahami Tentang Limit Fungsi Sekarang Kita akan Bahas Menentukan Nilai Limit Fungsi Aljabar Untuk Ek Mendekati A Menentukan Nilai Limit Dengan Substitusi Jadi Ini Kita Dekati Setara Aljabar Maka Kita Mulai Dari Substitusi Untuk Memperoleh Nilai Limit Kalian Dapat Mensubstitusikan Atau Menggantikan Secara Langsung Kedalam Fungsi Tersebut Asalkan Hasil Substitusi Tersebut Tidak Sama Dengan 0 Per 0 Tak Hingga Per 0 Kemudian Atau Tak Hingga Pert Hingga Jadi Nanti Maksudnya Nilai-nilainya Tadi Kita Masukkan Kita Gantikan Ke Hingga Asalkan Tidak Ini Jadi Nanti Tidak Pernah Ada Nilai Limit 0 Per 0 Kayak Gitu Oke Kita Lihat Contoh Satu Misalnya Kayak Gini Tentukan Nilai Limit Fungsi Berikut Limit X Mendekati 2 Dari 2 X Min 7 Berapakah Nilainya Langsung Kita Jawab Ini F X X Kita Ganti Ini Karena X Mendekati 2 Berarti X Ini Diganti 2 2 Kali 2 Min 7 Kayak 4 Min 7 Min 3 Nah Karena Ini Suatu Bukan 0 Per 0 Tadi Berarti Ini Satu Nilai Angka Berarti Nilai Limit Min 3 Yang B Limit X Mendekati 1 Dari F X 3 Min 1 Dibagi X Plus 2 Terus Definisi Setiap Nilai Nilai X Kecuali X Sama Min 2 Oke Karena Kita Mendekati 1 Akan Kita Hitung X Diganti Dengan 1 3 Kali 1 Min 1 Berarti 2 Per 3 Nah Nilai Limit Nya Juga 2 Per 3 Oke Kita Lanjutkan Yaitu Contoh Berikutnya Tentukan Nilai Limit Fungsi Berikut X Sama Dengan Atau X Mendekati 0 Berarti Kita Gantikan X Itu 0 Oke Langsung Kejawabnya X 0 Oke 0 Per 1 Sama Dengan 0 Kemudian Yang B Sama Yaitu X Mendekati 1 Di Sini Karena 2 Per 0 Itu Tak Beringga Tak Beringga Adalah Suatu Bilangan Positif Maksudnya Gini 2 Per 0 2 Itu Suatu Bilangan 0 Itu Suatu Bilangan Yang Kecil Sekali Sehingga Suatu Bilangan Dibagi Bilangan Yang Kecil Sekali Adalah Suatu Bilangan Yang Besar Sekali Dalam Dalam Matematika Diberi Notasi Tak Berhingga Jadi Suatu Bilangan Yang Betar Sekali Oke Yang C Limit X Men Dekati 0 Dari X Min 6 Per X Kita Ganti 0 Karena Ini Min Jadi Tak Berhingga Tetapi Negatif Maka Negatif Dari Bilangan Yang Tak Berhingga Jadi Bilangan Kecil Sekali Yang Kita Tidak Bisa Menyatakan Dalam Bentuk Angka Berikutnya Yaitu Menentukan Nilai Limit Dengan Pemfaktoran Oke Disini Ada sedikit Teorinya Misalkan Limit Fungsi F X Per G X Dengan X Mendekati A Menghasilkan 0 Per 0 Yang Sebenarnya Adalah Mendekati 0 Per 0 Maka Fungsi F X Dan G Mempunyai Faktor X Min A Jadi Kalau Nanti 0 Per 0 Ini Punya Faktor Baik Pembilang Maupun Penyebut Oleh Karena Itu Kalian Harus Menghilangkan Faktor Faktor Terlebih Dahulu Misalkan F X X Min A Kali J X Dan G X 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 Y X X X A dari JX per HX Oke kita gantikan untuk A nya Paham ya teorinya Oke kita lanjutkan dengan Nah disini Ini hanya mengingatkan dulu pada materi di kelas 1 Atau materi kita sebelumnya Yaitu tentang faktorisasi aljabar Misalkan nanti disoal kalau ada X kuadrat main Y kuadrat Kita bisa memfaktorkan menjadi X main Y kali X plus Y Kalau ini bisa menjadi seperti ini Nah ini untuk X pangkat 3 main Y pangkat 3 Adalah X main Y kali X kuadrat plus X Y plus Y kuadrat Demikian juga yang X kuadrat Pantaka 3 plus Y pangkat 3 Oke kita lanjutkan contohnya Tentukan nilai fungsi berikut Limit X mendekati 3 dari X kuadrat main 7 X plus 12 per X kuadrat Min 4 X plus 3 Nah ini kalau kita gantikan langsung Nah ini kita ganti Ini nanti berarti 3 Berarti 3 kuadrat itu adalah 9 Ini main 21 Berarti itu main 12 plus 12 itu 0 Disini juga 0 per 0 gitu ya Jadi ini dicobakan dulu ternyata 0 per 0 Maka baik F X maupun G X kita faktorkan dulu Yaitu mempunyai faktor yang sama X main 3 Sehingga tinggal ini X main 4 Tinggal X nya sama dengan 3 kita gantikan ke sini Oke sehingga hasilnya main setengah Demikian juga untuk yang B X pangkat 3 main 27 per X main 3 Kalau kita gantikan 3 ini terjadi 0 per 0 ya Maka disini kita faktorkan seperti yang di depan tadi Nah ini kita corek-corek Sehingga hasilnya Nah limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 3 X plus 9 Tinggal gantikan angka 3 Oke hasilnya 27 Demikian untuk Nah berarti sekarang kita pakai yaitu akar Kalau disini limitnya itu ada akarnya Seperti ini ya Maka ini kalau kita gantikan X nya 1 1 minus 1 itu 0 Kemudian ini X kuadrat itu 1 tambah 3 Diakarkan 2 main 2 juga 0 per 0 Nah kalau seperti ini Maka kita akan mengalihkan dengan sekawan yang ada akarnya itu Masih ingat ya Untuk sekawan penyebut Sehingga ini X main 1 dibagi akar X kuadrat 3 main 2 Sekawannya sama dengan ini Cuman tandanya main ini jadi plus Sehingga cara kayak gini Oke sekarang kita caranya mengalihkan X main 1 kali akar Kita tulis saja lah Yang dibawah ini adalah akar X kuadrat plus 3 main 2 Kali akar X kuadrat plus 3 plus 2 Kita pakai rumus yaitu X kuadrat main Y kuadrat Sehingga ini kita kuadratkan akarnya hilang Tinggal X pangkat 2 plus 3 main 2 kuadrat 4 Oke kita buat seperti ini Kemudian ini Kan jadinya X kuadrat minus 1 ya Kita faktor jadi X minus 1 kali X plus 1 Oke X maja jatuhnya kita coret Sehingga kita masukkan nilai X sama dengan 1 Kesini oke hasilnya adalah 2 Nah berikutnya contoh 2 Nah coba perhatikan disini Disini ada akarnya terletak di pembilang ternyata Ini untuk X sama dengan 2 kita gantikan kesini Ini 2 tambah 2 4 gitu ya Ini 3 kali 2 itu adalah 6 dikurangi 2 itu 4 Berarti akar 4 itu 2 main 2 berarti 0 per 0 Nah karena ini akar maka digalikan dengan sekawan daripada pembilangnya ini Kalau tadinya ini main maka digalikan disini Cara mengalikan seperti tadi adalah A kuadrat main B kuadrat Oke ya tinggal jadinya buka kurungnya Ini X plus 2 main 3 X plus 2 Nah kemudian di ini kita coba ini kita buat Karena ini biar difaktorkan ada X main 2 Ini juga ada X main 2 Nanti bisa kita lanjutkan sendiri Nah mungkin sampai disini untuk pembahasan limit pada hari ini Cukup sekian dan tetap semangat Alhamdulillah saya akhiri sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh